Kalau saya sendiri nggak mengetahui persis ya, jalan ceritanya. Tapi kita kalau bicara soal teori politik, tentunya seorang politisi tanpa partai politik itu sebenarnya seperti gelandangannya. Jadi kalau bicara menteri tadi, itu kan bisa misalnya Pak Luhut. Top of mind ya. Powerful. Suksesi kepemimpinan di partai politik yang mengaitkan dengan Pak Jokowi mungkin benar, mungkin juga salah. Tentu ini hanya menjadi konsumsi elit yang tidak bisa diakses oleh kelompok-kelompok korea-korea macam KU ini. Pak Prabowo memang ingin berkomunikasi dengan Ibu Megawati, dan ingin berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Kenapa? Karena memang kita punya sejarah panjang. Kembali lagi di Rapat Kabinet Bayangan. Pak Presiden ya, kita ini kan ingin bangsa ini kan lebih damai lah ya, politik lebih stabil ya. Tapi kalau jagoan-jagoan utamanya ini masih kayaknya berseteruni, kayaknya mimpi Pak Presiden ingin merangkul, merangkul, merangkul. Kayaknya agak susah. Yang lebih susah itu merangkak, merangkak, merangkak terus. Kayaknya kita butuh galah untuk melenting ke atas. Sebagai korea-korea ini. Dan kita sudah bersama menteri-menteri ya, sebagian korea, sebagian lagi bukan ya. Tapi ada sebagian korea, ada sebagian lagi Vietkom. Karena lebih parah bukan? Lebih parah. Daripada korea ini ya. Tapi kita langsung saja perkenalkan menteri-menteri kita yang akan membahas situasi politik terkini ya. Dari sisi sebelah sana dulu. Menteri Perhubungan. Ya. Pak Ciko Hakim. Menteri Perhubungan Ciko Hakim. Dan sebelahnya nih. Ya seperti biasa dengan taksim kita kenalkan seorang pembina jamaah dan majelis taklim. Betul. Yang tidak ada perdebatan di situ. Betul. Diskusi satu arah. Di tempat beliau itu toanya boleh 100 desibel atau di bawah 100 desibel boleh? Boleh. Tidak akan dilarah. Dan tergantung harga mau mengarahnya kemana. Iya. Oke, Menteri Agama kita Adi Perhubungan. Perhubungan. Coba tes dulu. Menyengsarakan. Menyesengsarakan. Asli Anda Madura. Geril Madura. Asli. Geril Madura. Oke, berikutnya nih karena ini ya. Dengan kostum General Sudirman ini. Walaupun Majen kan. Majen. Tituler ya. Dengan tagline-nya satu kokam tersakiti, sejuta kokam tersakiti. Dan biasanya orang jadi Menteri Pertahanan itu jalurnya Marinir, Kopassus, Kolstrat, atau Unhan gitu ya. Ini enggak bos. Jalurnya kokam Muhammadiyah ini agar bisa. Oke, Menteri Pertahanan kita Daniel Anzar Simanyut. Yang berikutnya nih, ini susah ya. Kepala Intel kita Bang. Bukan karena jago juga. Cuma karena kumisnya jangan jadi kepala Intel. Supaya mirip ya. Ada kesinambungan. Kita pengennya keperlanjutan. Jadi Intel ini harus minimal kumis. Kepala Intelijen kita Bang Zulfan. Oke, Pak Presiden gimana? Kita lempar dulu kaset pres. Kaset pres? Sebelum Anda kami lempar jadi gubernur. Nah, ini sebelum kita mulai rapat kabinet. Saya ingin menyampaikan dulu laporan yang bisa dibilang cukup mengejutkan. Ini dia, kita tayangkan bersama. Yang satu ini adalah soal tudingan dari Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, yang bilang kalau Presiden Joko Widodo ini ingin merebut kursi ketua umum dari Partai Berlambang Banteng. Dalam pernyataannya, tanggal 2 April kemarin, Pak Hasto ini bilang kalau ada seorang menteri kepercayaan dari Jokowi yang bahkan ditugaskan untuk membujuk Bumega agar bisa menyerahkan kursi ketum PDI Perjuangan kepada Joko Widodo. Nah, nggak pakai lama tentunya tudingan ini juga langsung di respons ya oleh Presiden Joko Widodo. Kita akan simak bersama apa nih kira-kira komentarnya. Nah, itu tuh tadi ya komentar dari Presiden Jokowi. Jadi katanya, loh bukan Golkar, kenapa sekarang jadi PDI Perjuangan, apa janjian habis ini Gerindra juga disebut-sebut. Langsung kita tanya. Aduh, jangan dong. Coba kita lihat lagi puter wak. Jadi gimana ini kemarin-kemarin disebut Golkar, sekarang PDI Perjuangan, janjian nanti Gerindra. Ini mau kamu tanya dulu, Menteri Perhubungan kita lah. Kita tanya dulu ya. Boleh, boleh, boleh. Gimana? Apa nih, gimana? Jadi bener nggak nih komentar dari Hasto Kristianto Sangsekjen? Kalau saya sendiri nggak mengetahui persis ya jalan ceritanya. Tapi kita kalau bicara soal teori politik, tentunya seorang politisi tanpa partai politik itu sebenarnya seperti gelandangan ya. Waduh. Gitu ya. Siapapun itu. Kita nggak bicara soal seorang Presiden Jokowi atau Presiden, siapapun Presidennya. Tapi artinya kan kita mengetahui bahwa negara ini menganut sistem partai politik ada di konstitusi kita. Nah, sistemnya jelas gitu. Semua harus dicalankan oleh partai politik. Nah, keinginan untuk berkuasa berkesinambungan tentunya harus melalui partai politik. Nah, kalau kita bicara seorang Presiden misalnya, seorang Presiden Jokowi yang sekarang sepertinya nampaknya juga sudah meninggalkan partai kami, PDI Perjuangan. Oh, bukan. Iya, sepertinya kan secara perilaku kan kayaknya bukan ya, bukan lagi ya. Nah, ini kita lihat aja dari situ. Nah, ini kan juga tentunya kalau saya menjadi dia, ya saya kelimpungan. Kalau memang ingin, tidak ingin 100% pensiun. Nah, ingin masih mempunyai semacam cawe-cawe di pemerintahan berikutnya. Nah, ini kan kelihatannya seperti itu. Apa yang kita lihat Pak Jokowi ini seperti juga menitipkan putranya sebagai calon wakil Presiden dari Pak Prabowo kan begitu ya. Jadi artinya suatu hal yang sangat masuk akal apa yang disampaikan oleh saya. Kalau dia ingin merebut salah satu partai politik yang ada di Indonesia. Termasuk PDI Perjuangan. Termasuk apa lagi PDI Perjuangan. Karena kan memang beliau berangkatnya dari situ. Sangat masuk akal. Itu yang pertama kali yang tentunya on top of mind-nya yang perlu saya ambil duluan ya inilah kalau bisa nih. Kalau ini nggak bisa ya yang lain lah gitu kira-kira. Daripada rumah tetangga, Masih dulu bisa kan gitu maksudnya. Akhirnya sekarang kan mencoba rumah tetangga, Nggak kabarnya begitu. Karena rumah sendiri mentol. Rumah sendiri udah mentol. Kita tanya kepala intel kita kali ya. Ini aku bacakan lagi aja ya pernyataan sekjennya Pak Jokowi. Coba dengan ini, Mengimpersonir beliau kan. Nada-nadanya coba. Anda kan kemarin ya. Coba, coba nada-nadanya. Jadi jauh sebelum milu, Beberapa bulan, Antara 5-6 bulan, Nggak mirip lah ya. Ada seseorang menteri. Jangan pertemuan dalam suasana kaya. Mendoke kurang loh. Iya, kurang-kurang. Gue susah lah. Jadi, Rifana lebih jago nih, Ruin. Oke, benar. Jadi, jauh sebelum pemilu, Beberapa bulan, Antara 5-6 bulan, Ada seseorang menteri yang powerful. Supaya nggak salah, Ini ditugaskan untuk bertemu Rias Rashid oleh Presiden Jokowi. Jadi, menteri ini ditugaskan untuk bertemu Rias Rashid oleh Presiden Jokowi. Menterinya powerful. Powerful. Nah, mungkin seumuran Rias Rashid yang powerful kira-kira siapa? Nah, mungkin bos beliau juga bisa. Pak Rias Rashid ditugaskan untuk membujuk Bumega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Nah, coba Pak Kepala Intel diurai dulu. Pertama, yang powerful itu siapa? Nah, kedua kenapa Pak Rias Rashid? Betul. Jadi, kalau bicara menteri tadi, itu kan bisa misalnya Pak Luhut. Top of mind ya? Powerful. Siapa lagi? Pak Luhut. Pak Luhut. Pak Luhut. Pak Luhut, enggak ada lagi. Akhirnya yang juga dipercaya oleh Pak Jokowi. Iya kan? Ada Pak Muhajir. Ya, tapi konteksnya... Powerful. Ini kan powerful. Sebut sampai tiga kali masih Pak Luhut. Pak Luhut. Jangan AKBP sendiri sih, Tuhan. Iya kan? Nah, Pak Luhut. Kemudian, saya kok agak bingung ya, di mana konteksnya yang namanya Pak Rias Rashid ini dengan Bu Mega. Karena memang sejak lama dari dulu, waktu saya masih aktif di PDIP, enggak pernah ada. Ini enggak koneks gitu. Ini cerita, ini cerita seperti cerita mistik ini. Waduh. Iya kan? Nah, kita bahaya kalau cerita mistiknya. Ini cerita hayalan. Pak Rias Rashid mengatur pertemuan agar Bu Mega, enggak tanggung-tanggung loh. Minta supaya Bu Mega menyerahkan ketua umum kepada Pak Jokowi. Lewat menteri yang powerful. Yang powerful. Iya. Jadi kan, udah enggak masuk akal ini menurut saya. Jadi maksudnya tuh statementnya sekjen tadi ngadi-ngadi aja nih. Coba, bahasanya lebih... Oh iya, iya, iya. 70 dan AP 80. Baik, baik, baik. Ini kan bahasa imajinatif. Imaginer. Ya, imajiner. Ya kan dulu ada dialog imajiner dengan Bung Karno. Sekarang ada juga dialog imajiner dengan Ibu Mega, dengan Rias Rashid dan Menteri Senior itu. Nah, saya khawatir ini... Menteri powerful. Menteri powerful. Belum tentu senior. Ya, Menteri powerful. Nah, jadi menurut saya ini adalah dialog imajiner. Yang, ya kalau mau dibahas menarik juga. Tapi kalau enggak mau dibahas juga enggak apa-apa. Orang imajiner kok. Iya kan? Karena dari segi intelijen... Tapi kan sekjen partai yang ngomong. Sabar dulu. Mbak Intel. Iya, kan ini begini. Kita kan udah bilang, Mas Hasto ini, mengeluarkan pernyataan terus dalam BDIP. Iya kan? Elit partai ya. Elit partai yang satu-satunya yang tidak pernah berhenti. Setiap hari membuat statement-statement. Akhirnya statement itu, ya ada yang memang menguntungkan BDIP, ada yang merugikan juga. Makanya kita bilang, Mas Hasto ini akhirnya nyuci piring. Ya kan gini. Biasanya kalau orang pesta, itu kan ada orang lain yang nyuci piring. Nah, kalau Mas Hasto ini, dia bikin pesta, dia sendiri dong yang nyuci piring. Jangan suruh orang, Ciko suruh cuci piring. Meskipun Ciko juga mau. Ya mau. Tapi piring, dia mangkok aja yang kecil, nggak mau piring yang gede. Jangan-jangan lagi cuci piring. Nah, jadi, itu yang kita khawatirkan. Janganlah di dalam politik ini bermain-main dengan pikiran-pikiran yang liar, yang imagineer. Karena problemnya itu, Pak Rias Rasid, kalau dia bilang pratikno, ya kan? Atau tokoh-tokoh, misalnya, Eros Jarod, yang diutus gitu kan? Atau intelektual tuh, misalnya yang di sekitar Ibu Mega, dulu ada Prof Kony gitu ya? Ya. Kan gitu. Jadi kalau begini nih, jauh sekali. Pak Rias Rasid, bayangkan, di satu tempat yang antah-berantah, tiba-tiba bertemu dengan Ibu Mega, minta supaya... Kasih ketemu ke Pak Jokowi. Melalui menteri ya? Powerful. Powerful. Tapi jangan-jangan memang Pak Rias memang dekat sama Ibu Mega, Bang. Sering memberikan advice, sehingga Abang aja yang gak tahu mungkin. Selama ini kita gak... Informasi intelijen Abang. Menurut saya kita gak dengar lah. Dan kalau begitu-gitu, mana mungkin terbuka. Ini Sekjen pula yang cerita, ini kan kerjaan-kerjaan rahasia. Oke. Maksudnya Sekjen membuka ini? Kalau gak imagineer apa? Oke, kita ke Menteri Perhubungan dulu nih. Saya rasa kalau kedekatan Ibu Mega dengan siapapun, gak ada yang bisa 100% meyakini bahwa lebih tahu lah ya. Siapa yang lebih dekat. Itu aja. Mungkin Bang Zulfan tentunya karena pernah berada di PD Perjuangan dan masuk dalam lingkaran itu, merasa tentu apa yang dilihat aja dan apa yang dirasa. Tapi kan kita juga belum tentu tahu 100%. Saya lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto. Tapi kembali lagi kalau kita bicara soal di luar cerita detailnya, tapi saya tetap stick dengan apa yang teori saya tadi. Bahwa seorang politisi itu sangat mungkin dan sangat harus mempunyai partai politik. Nah ini yang Pak Jokowi sampai hari ini kan tidak punya partai politik. Situasinya masuk akal. Situasinya masuk akal. Terlepas itu memintanya lewat Rias Rasid, Pak Pratikno, atau Pak Luhut, atau Pak Luhut, atau Pak Luhut. Pak Luhut kita sebut tiga kali. Kemungkinannya paling besar. Jadi, tapi itu besides the point. Gambar besarnya adalah apakah mungkin seorang Presiden Jokowi trying to shop untuk membelanja partai? Ya itu sangat-sangat dimungkinkan. Tapi bagaimana dengan Bang Zulfan bilang ini dialog imajiner. Artinya itu imajinasi Pak Sekjen aja. Ya bagi yang tidak tahu kedekatan Ibu dengan Pak Rias Rasid tentu akan berpikir begitu. Oke. Saya sendiri juga gak tahu. Tetapi saya lebih percaya Pak Sekjen. Mohon maaf nih Pak Zulfan. Bagaimana mengkategorisasi itu dialog itu real atau dialog itu imajiner, Bang? Anjir Bipati dijawabnya usaha jeda. Gue udah tahu. Kami akan segera kembali. Iklan. Iklan. Oke kembali lagi di rapat Kabinet Bayangan dan seru banget tadi. Kita lempar ke Pak Kepala Intel gimana cara membedakan imajiner. Tapi lanjut. Ya silahkan. Lanjut. Sebelum ke Menhan ya. Jadi saya mengatakan tadi ini kan sesuatu pekerjaan yang tidak main-main. Ya kan? Yang sangat rahasia. Kalau ini diumbar, diekspos secara terbuka ini apalagi yang rahasia dalam PDI Perjuangan ini. Ya kan gitu? Terutama dalam keperibadian Ibu yang betul-betul sesuatu itu harus disimpan. Dikeluarkan nanti tidak diumbar. Begitu. Nah, kemudian ini bisa jadi juga pengalihan isu. Ada pengalihan isu. Serem amat. Dari sisi intelijen kan? Ini isu mengarahnya kemana nih? Angket atau apa? Dia ada kan ini isu ke sini. Ada lagi Pak Jokowi. Pokoknya sekarang kan semua orang yang tidak senang kepada Prabowo dan Gibran semua sekarang menyerangnya Jokowi. Tidak menyerang Prabowo, tidak menyerang Gibran adalah soal MK ya. Tapi semuanya kan arahnya menyerang Jokowi. Bagaimana mendiskreditkan, memojokkan, sehingga Jokowi itu tidak bisa bernafas. Ya kan? Seperti ikan arwarna yang kita kasih racun di apa itu? Di aquarium. Jadi begitu. Nah, jadi kalau saya lihat bahwa Jokowi ini harus dipojokkan. Saya enggak yakin ngapain pula Jokowi mau ngambil PDIP. Enggak perlu. Atau mungkin gara-gara ini Ebo ini malah diambil beneran Bang. Jangan-jangan. Apa? Gara-gara Ebo bisa menginspirasi. Bisa jadi. Pak Kapin kan pernah cerita Pak Jokowi itu kalau marah bedanya sama enggak. Kalau marah ketawanya tutup mata. Tadi tutup mata enggak? Tutup mata tadi. Tutup mata itu bahaya. Bisa jadi betul-betul beralih ini PDIP ke Pak Jokowi. Malah menginspirasi ya. Tapi saya kira janganlah. Biar aja partai politik ini berjalan seperti apa yang ada sekarang. Pak Jokowi dengan posisinya yang ada sekarang dan ke depan. Dia ya kembali walaupun bukan presiden tidak perlu juga memimpin partai barangkali. Dan ini kan tingkat kepercayaan Pak Jokowi kepada Prabowo itu kan tinggi sekali. Kemudian di situ ada Gibran anaknya. Jadi udahlah dia enggak usah terlalu banyak melakukan manuver-manuver politik. Oleh karena itu saya tidak yakin bahwa dia mau ambil ahli PDIP. Berarti kan ini kemauan Jokowi. Jokowi sampaikan kepada Rias Rasid atau kepada Menteri Powerful Menteri yang Powerful tadi tolong sampaikan ke Ibu Mega. Berarti kan kemauan Jokowi enggak mungkin. Kok tiba-tiba Jokowi dipaksa kan gitu enggak mungkin. Tapi kalau kata Menteri Perhubungan kalau enggak punya partai gelandangan politik. Ya enggak lah. Pak Kabin juga kebetulan enggak punya partai sekarang ya? Ya saya enggak punya partai tapi hadir di mana-mana. Jadi Pak Jokowi itu bisa melakukan banyak hal. Bisa melakukan banyak hal bisa ikut nanti seminar bisa ke PBB bisa macam-macam. Ini bikin ganggu-ganggu dikit ngomongan Pak Sekjerastro. Ini menciptakan instabilitas keamanan dan politik ya? Ini biasa saja. Ini kan apa namanya dinamika dinamika yang biasa terjadi di dramaturgi politik kita. Jadi terus terang dalam konteks ini ya Pak Prabowo misalnya sebagai Presiden Mas Gibran sebagai Wapres nanti itu akan mendengar semua pihak begitu dan tapi tetap keputusan di akhir terkait dengan misalnya kabinet nanti itu ya tetap ada di tangan Pak Prabowo itu pertama. Terkait dengan intrik macam-macam situasi politik ya tentu kami berlepas ya apalagi ini masalah PDI perjuangan tapi yang jelas Pak Prabowo memang ingin berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan ingin berkomunikasi dengan PDI perjuangan karena apa? Karena memang kita punya sejarah panjang bersama dengan PDI kan turun naik tuh hubungan dengan PDI jadi ya dengan PDI perjuangan ini sebenarnya ya secara hubungan baik sekali. Oke nanti kita elaborasi soal bagaimana masa depan PDI dan Gerindra ini ya tapi kita ke sedikit kalau bicara nanti dulu kalau bicara sejarah panjang P3 itu lebih panjang lagi sejarahnya dengan PDIP tapi kan ternyata kan sekarang sudah mendukung Pak Prabowo kan mantap juga analisa intelijen Anda silahkan Menteri Agama apa? Pak Astor dulu seberapa maksud akal itu jadi imaginar atau benar-benar real ini dan gini Pak Menteri Agama apakah ini menjadi wajah bahwa hubungan Jokowi eh hubungan PDI perjuangan Junto Ibu Mega dengan Pak Prabowo atau Pak Jokowi Junto Gerindra itu akan makin runyam wajahnya ya sebenarnya secara prinsip kalau mau jujur isu-isu yang terkait dengan suksesi kepemimpinan di partai politik yang mengaitkan dengan Pak Jokowi mungkin benar mungkin juga salah tentu ini hanya menjadi konsumsi elit yang tidak bisa diakses oleh kelompok-kelompok Korea-Korea macam kau ini gak bisa paling mungkin ya kita hanya mendapatkan informasi-informasi warung kopi informasi-informasi liar tapi kalau sekelas sekjen bicara apa mungkin berbohong kalau bicara tentang Pak Astor saya kira ini bagian dari separoh suara PDIP yang sesungguhnya meski kita tahu bahwa suara resmi dari PDIP itu adalah Bumi Gawati secara umum nah yang ingin saya katakan adalah satu hal kenapa Pak Astor belakangan ini begitu agresif gitu ya menyerang Jokowi Gibran dan keluarga besarnya ini tentu bagian dari babak lanjut dari perang saudara yang saya kira dimulai sejak Pilpres beberapa bulan yang lalu jadi Pak Astor ini sudah mulai mengungkap begitu banyak jeruan-jeruan politik di internal mereka yang melibatkan Pak Jokowi yang perlu disampaikan kepada publik bahwa satu misalnya Pak Astor menyatakan sangat menyesal dan mungkin salah pilih orang ketika mengusung Gibran di Wali Kota Solo Pak Astor ingin tunjukkan kepada orang memilih Jokowi dan keluarga besarnya dalam konteks memberikan karpet merah kepada mereka sebagai pecepat publik adalah sebagai salah satu bentuk penyesalan yang cukup luar biasa kepada teman-teman PDP dan tak mengherankan kalau kemudian at the end of the day-nya Pak Astor ini satu persatu dia mengeluarkan cicilan-cicilan dalam tanda kutip borok-borok politiknya Pak Jokowi di internal mereka yang selama ini ditutup rapat-rapat ini sebagai ekspresi kekecewaan ditutup rapat-rapat oleh? oleh PDIP oleh Pak Astor karena dulu Jokowi adalah karena Jokowi adalah bagian dari dari keluarga besarnya Pak apa namanya PDIP yang ditutup rapat apapun yang terjadi makanya kalau kita mengiris satu persatu statement-statement Pak Astor mulai dari jabatan presiden tiga periode memperpanjang masa jabatan presiden dan seterusnya bagi saya ini adalah perang yang tidak berkesudahan dari efek perang saudara yang menurut saya terkait dengan Pilpres di 2024 dan saya menduga ini bukan senjata terakhir Pak Astor bicara tentang Pak Jokowi ke depan akan begitu banyak vokaf dan kosa kata-kosa kata baru yang akan keluar oleh Pak Astor saya membaca ini adalah ekspresi kekecewaan dan bahkan marah dari sikap Pak Astor dan elit-elit PDIP yang saya kira memang sudah memutuskan keluar dari barisan banteng ini makanya kalau mau jujur secara umum kalau kita bicara Pilpres di 2024 Bang Dhanil sama Prabowo senang betul nyaris tak pernah disentuh ini oleh kawan-kawan PDIP Bang Kiko ini jarang mengkritik Pak Prabowo yang sering dikritik itu adalah Mas Gibran sama Pak Jokowi mulai MK-MK dianggap Samsul Asamsul Pak dan seterusnya tapi hebatnya ya masuk masuk lagi hebatnya hilang kita ini Jokowi Jokowi tidak pernah membalas satupun apapun yang dikatakan oleh Hastok dan lain-lain tadi balas itu bukan balas itu menjawab kau ini gak ngerti balas dengan jawab ini Pak aduh 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 jadi saya kembali ke itu soal kemungkinan Pak Jokowi yang dikaitkan mungkin ingin menjadi ketua umum PDIP sebelumnya juga dikaitkan dengan ketua umum Golkar tapi ingat loh Pak Jokowi juga sebelumnya dikaitkan dengan soal kemungkinan menjadi bagian dari Gerindra jadi koalisi antara Jokowi dan Pak Prabowo itu akan akan salah satu konsesi politiknya Jokowi digerindrakan saat itu tapi kan semuanya tidak ada yang terbukti satu hal bahwa dalam politik mungkin pembicaraan itu ada di bawah permukaan hanya segelintir orang yang tahu tidak diakses oleh semua orang dan itu kemungkinan akan terjadi tapi karena terlanjur disampaikan kepada publik barang ini tak akan terjadi mana yang lebih mungkin Gerindra Golkar misalnya Pak Jokowi Golkar aja biar Golkar makin gede kata orang Golkar dibandingkan misalnya salah satu belum di Golkar karena ada yang kayak gitu ekspresinya dibandingkan Pak Jokowi mending di Gerindra aja jangan Golkar atau PDI aja justru Pak Jokowi ini ada tawaran nanti dari Nasdem waduh ini baru itu sudah lama saya ini ngomong sama Pak Surya ya Pak lo 2014 nanti dulu dulu nanti dulu ini lah kau ini politik ini kan historis 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 ini lah Pak Wapres ini Wapres ini gak ngerti perjuangan bangsa dan gak ngerti pertemuan dalam suasana kerakyatan nah jadi 2014 nah jadi 2014 kita ngomong-ngomong dengan Bang Surya Paloh itu mantap juga nih kalau misalnya Pak Jokowi mau menjadi ketua Dewan Pembina Nasdem tapi kan itu tidak terjadi berjalan terus sampai 2019 Nasdem sekarang dengan 71 korsi menarik juga buat Pak Jokowi kalau mau dijadikan ketua Dewan Pembina pakarnya Anies Baswedan kan ya saya mau lanjut dulu kalau kita breakdown satu persatu Pak Jokowi dikaitkan dengan partai politik atau elit partai ini kan sejak tahun lalu terutama misalnya ketika soal kemungkinan Jokowi dan Prabowo menyatu kan ada tiga kesepakatan politik yang sampai lah ke kita-kita yang Korea-Korea satu diberan jadi wakil Pak Prabowo yang kedua soal komposisi kabinet mungkin akan dibelah dua kewenangannya antara Jokowi dan Prabowo setelah itu Pak Jokowi menjadi bagian dari Gerinra dan itu menjadi orang penting kan itu yang sampai ke kita Pak nah fakta-fakta yang disampaikan ke kita yang Korea-Korea itu per hari ini nggak sampai tidak terbukti bahwa Pak Jokowi menjadi bagian dari Gerinra karena rasa-rasanya Gerinra sulit memberikan partai politik yang dibangun oleh Pak Prabowo Subianto cukup lama kemudian diberikan kepada Pak Jokowi apapun dalilnya nah setelah itu omongan Pak Hasto sehari dua hari ini kan terjadi enam bulan yang lalu bahwa Pak Jokowi melalui orang terdekatnya Menteri Superpower juga punya intensi untuk menjadi bagian dari Ketua Umum PDIP ini enam bulan lalu ada yang terupdate dikaitkan dengan Golkar Pak dua bulan lalu dikaitkan dengan Golkar kenapa ini dikaitkan tentu sangat terkait dengan posisi Pak Jokowi yang saat ini itu menjadi pemain yang bebas transfer tapi benar dong kata Pak Joko udah mentok di rumah sendiri masuk rumah tetangga saya sebagai Menteri Agama tak boleh memprediksi yang suudan-suudan tapi 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 apapun serba mungkin kenapa karena ada prediksi-prediksi yang menyangatakan bahwa Pak Jokowi ini sebenarnya selama jadi presiden dua periode ini kan sebenarnya tidak terlampau powerful Jokowi periode pertama lima tahun itu kan sepanjang menjadi presiden ini kan dianggap sebagai petugas partai kewenangan-kewenangan politiknya itu tidak terlampau determinan bahkan inferior di bawah partai politik salah satu BDP jadi tidak terlampau merasa jadi presiden memasuki periode kedua Jokowi jadi presiden 2019-2024 Pak Jokowi memang kelihatan begitu menikmati sebagai jadwal presiden menikmati bulan madunya koalisi dengan Prabu Subianto islah dan rekonsilasi politik tapi ini hanya terjadi dalam kurun waktu setahun masuk tahun kedua covid Pak tahun ketiga covid tahun keempat Pak Jokowi tiba-tiba sudah mau lengser keberapa jadi kalau mau jujur sebenarnya di periode kedua Jokowi jadi presiden tidak terlampau menikmati juga jadi presiden karena dipangkas oleh pandemi covid yang mengeritkan jadi wajar kalau di periode kedua itu muncul isu jabatan presiden tiga periode memperpanjang jabatan presiden karena persoalan covid dan dikaitkan dengan bagaimana Pak Jokowi itu selalu kelihatan ingin punya pengaruh politiknya pospaktum setelah tak lagi jadi presiden per tanggal 20 oktober apalagi disitu ada mas wali kota Gibran nakabuming raka yang saya kira butuh mentor secara langsung oleh Pak Jokowi karena gak mungkin Gibran itu dimentori oleh yang lain Gibran ini apapun judulnya bukan kota mempartai relatif pendatang baru dalam konteks kancah politik nasional yang ketiga yang paling penting sangat mudah dibandingkan dengan yang lain secara emosional belum di uji dalam konteks itu oleh karenanya cukup rasional kalau kemudian Pak Jokowi itu dikaitkan dengan partai politik tertentu partai politik besar hanya dengan cara itu pengaruh dan determinasi Pak Jokowi akan terus dipertimbangkan oleh yang lain begitu Pak jalan cerita ini menurut Menteri Agama ya saya sedikit penjelasan bentar-bentara ada pertanyaan dari saya sebelum Anda menjelaskan bukan bukan jangan jangan pertanyaan saya ingin ini soal tiga periode ya sudah berkali-kali saya menjelaskan tidak pernah Jokowi itu meminta menjadi presiden tiga periode atau memperpanjang masa jabatan tiga periode itu lahir dari Bambang Susatio ketika menjelang Munas Golkar dia menyampaikan bahwa kita akan ada upaya untuk merubah konstitusi bagaimana si Pak Jokowi bisa tiga periode Pak Jokowi kan bilang ketika ditanya wartawan bagaimana Pak itu ketua MPR itu ada ingin menjilat saya ingin menampar muka saya ada kepentingan itu kan Jokowi menjelaskan itu jadi itu kita yang benar harus kita bilang yang benar ya Pak Kapal Intel Pak Kapal Intel ingin tahu gak siapa yang nuduh-nuduh tiga periode dan memperpanjang masa jabatan beliau ini partai itu itu lah tapi bukan Kemawan Jokowi itu serius ini orang dalam tapi bukan Kemawan Jokowi awal dari tiga periode kalau perpanjangan waktu perpanjangan masa jabatan itu kan tulisannya Desmond Almarhum yang begitu panjang tapi ini kan sebagai orang Intel masa yang dibahas apa yang terucap di luar apa yang terjadi behind closed door dong yang kita mau saya begini saya tidak yakin saya tidak yakin Jokowi sebodoh itu minta tiga periode ini orang Solo orang Jawa masa sebodoh itu ngomong sama Ibu Mega misalnya ngomong sama Ibu Mega saya minta tiga periode saya minta tiga periode itu gak masuk akal saya Pak Jokowi juga bilang saya tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat nah itu bahasa itu gimana itu ada itu kan boleh terus apa dong yang gak boleh itu kita jawab di usaha jeda nah itu partai kami segera kembali kalau tadi kan kita menganalisa apa Pak Senjen Td Perjuangan komentarnya gimana seberapa mungkin seberapa possible reaksinya Pak Jokowi itu tadi gimana seberapa santai katanya Golkar nah itu itu tuh gimana Pak Jokowi kan punya daya tarik dan tentu daya tarik itu menguntungkan buat partai politik nah dalam konteks kami misalnya Pak Prabowo misalnya gerinda gerinda terbuka dengan semua partai maksudnya dengan semua tokoh kalau Pak Jokowi mau masuk gerinda silahkan kan gak ada masalah bahkan kalau siapa lagi mau masuk gerinda Mas Gibran mau masuk gerinda silahkan semua orang bisa masuk gerinda tapi tentu melalui proses yang yang benar dan mengikuti aturan di gerinda kalau dalam konteks gerinda dan itu biasa saja setiap orang kalau politik kan Bang Julfan dulu di PDIP kemudian pindah ke kemana ke Nasdem abang sempat ke Golkar juga Bang ya enggak ya pertama sebelum PDIP Golkar tapi yang kotor biasa hal-hal yang biasa saja jadi itu hal yang biasa dan saya pikir kalau kemudian Pak Jokowi nanti berlabuh di partai politik manapun saya pikir akan menguntungkan partai tersebut tadi kan katanya terbuka untuk semua tokoh termasuk diantaranya kalau jabatannya ketua terbuka juga loh ketua omong pasti Pak Prabowo tadi saya sebutkan mekanisme di gerinda tapi gini gue hanya ingin mendudukan permasalahan ini apakah mungkin seorang Jokowi mencari partai terlepas dari cerita-cerita detail yang tadi Bang Julfan enggak percaya ada riasas di sana dan lain-lain saya rasa ini masyarakat juga harus tahu kita juga harus tahu bahwa sangat mungkin satu Pak Jokowi kan kita lihat emang seneng cawe-cawe nih ya kan dia naruh Gibran nah kita bicara Pak Jokowi tentu kita bicara Gibran Gibran ini partainya apa sekarang kan belum jelas nih sebagai wakil presiden sepertinya kan perilaku dia kan jauh dari perilaku yang mengakui dari bahwa dia orang PD perjuangan ini KTA Bang nah ini dulu ini satu ya kan berarti kan Gibran juga membutuhkan itu tapi kan bukan-bukan Gibran yang membutuhkan itu ya kan ada Pratikno yang butuh itu ya kan untuk keberlangsungan hidupnya di periode ke depan ya kan ada juga ada survival ada orang-orang di sekilin ini ya yang perlu survive untuk bertahan ke pemimpin ke depan jadi sangat mungkin seorang presiden Jokowi yang sekarang enggak jelas partai politiknya apa itu shopping for partai politik enggak Bang Iko maksudnya survive hidupnya itu gimana survive hidup untuk tetap menjadi orang yang punya jabatan lah bohong lah kalau ngapain punya jabatan Pak Erick Thohir misalnya ya kan Pak Bahlil misalnya ya kan itu butuh cangkang ya butuh cangkang jadi ini bukan hanya untuk keberlangsungan seorang Jokowi yang sepertinya memang ingin berlangsung terus ya kan dengan menaruh Gibran sebagai wakil presiden tapi juga seorang Gibran dan juga Pak Pratik ya kan ada Bahlil ada Erick ya dan lain-lain ada gerbong ini kan nggak bisa udah kayak gerbong relawan nggak bisa sama Noel lagi ya kan Noel dingung juga nih sekarang mau gimana nih kan kayak gitu nggak tahu udah-udah Gerindra ya tapi teman-teman Noel yang kemarin ke istana kan kita nggak jelas juga tuh apa yang mana yang itulah yang kemarin relawan udah makan-makan itu kan nggak semua Gerindra oh kepuasan nanya-nanya tapi sebenarnya kita nggak bicaraan sih ini kepentingan Jokowi aja tentu orang-orang di sekeliling dia juga berkepentingan juga ya Pak Jokowi punya cangkang sehingga mereka terbawa lah disitu nah tapi apakah ini menjadi terlepas dengan cerita detailnya apa betul ada unsur Pak Ariasasit dan lain-lain itu teknis lah itu teknis tapi cuaca besarnya cuaca besarnya begitu bukan sangat mungkin bahkan tidak mungkin seorang Pak Jokowi tidak ingin shopping untuk partai politik seperti kemarin disampaikan Pak Prabowo di apa hal bukan dibuka bersama partai amalat nasional kalau hari ini kan biasa kemudian kalau ada tipologi tiga teman ketika berjuang ketika susah tetap ada di samping kemudian kedua ya ketika senang kemudian kelihatan begitu ketika susah dia kabur dan itu biasa dan Pak Prabowo sudah sangat apa sudah sangat paham dengan tipologi tipologi seperti itu dan hari ini wah banyak itu Mbak banyak sekali seperti itu jadi tiap hari sipi kirim sipi kemudian mengaku berjuang semacam-macam tapi dalam posisi itu ya Pak Prabowo menghormati ya mungkin mereka ingin berkontribusi untuk bangsa dan negara oh sekarang itu pasinya oh iya banyak pintu bahkan ada yang kejubir kirim banyak itu tapi ini hal yang biasa Pak Menhan Pak Menhan begini jadi kalau pemenang itu banyak saudara yang ngaku iya betul jangan kan Pak Prabowo saya aja tiba-tiba banyak saudara kalau ada yang sampai bawa C saliran gak di tetes gue menang loh di tetes gue menang loh kalau dulu kalau di tetes gue menang loh di tetes gue menang loh orang yang sudah mengalami banyak hal jadi bisa menilai orang jadi menurut saya rakyat gak usah khawatir Pak Prabowo tahu betul orang mana yang ingin tulus bekerja untuk Indonesia mana yang tidak hari ini udah berapa sifil Pak Terima dengan saya aja itu ada 25 hari ini hari ini 25 sifil nanti kita lihat siapa aja ya saya juga banyak juga yang nitip-nitip badannya bingung juga kita karena karena di podcast kita kadang-kadang mendukung dianggap mendukung 02 ya kan banyak juga dari berbagai daerah nitip ini nitip ini orang ini nitip abang-abang pun abis ini ke podcast lagi misalnya tadi dukung 01 atau 03 tapi teriak kita ini kecurangan segala macam di belakang ada yang ngontak kita nah faktanya begitu saya mau jelaskan ini rakyat kita itu harus dijelaskan harus di dramaturgi politik ini ini bukan tentang perang ideologi ini bukan tentang perang-perang akidah itu kan ada satu daerah misalnya kalau milih Prabowo kafir itu ada masih di kampungmu ya Pak saya mau katakan ini berhenti begini jadi saya mau katakan nggak mungkin kan saya sebutkan ada loh tokoh yang kalian puja-puja itu misalnya di panggung belakang dia sudah ngomong jaga diri tapi apa yang disampaikan Bung Daniel ini kan menegaskan apa yang saya sampaikan jadi makhluk politik itu punya kepentingan untuk keberlangsungan survival ini ada satu pepatah dulu saya ingin sampaikan satu pepatah mengatakan itu Rasulullah itu Nabi Muhammad ambil alis dikit ini gak berarti kita potong menteri agama aja belum sampai sampaikan kepada Ali bin Abi Talib ya Ali tidak akan mencintaimu orang munafik dan tidak akan membencimu orang yang beriman orang munafik semakin kau kasih uang semakin dia tidak yakin sama kamu tapi orang yang beriman kau kasih senyum saja mereka makin cinta kepada kamu nah jadi persoalannya sekarang memang apa yang disampaikan tadi banyak sekali ya kan orang yang memang sudah menang itu banyak sekali yang datang macam-macam padahal tadi dia membenci dibilang kafir lah munafik lah ini murtad apalagi pedagang pengusaha kan udah ada jalan-jalan ini kalau hubungan Jokowi sama PDI Perjuangan itu lebih ideologis pragmatis atau apa menurut Anda melihatnya udah wasalam bang gak perlu pakai teori udah wasalam dibahas lagi lah ya udah wasalam itu karena Jokowi dianggap itu satu produk atau satu kalau di kopi itu ini satu renceng dengan Prabowo jadi kalau dianggap permasalahan sama Jokowi itu krusial berarti sama Prabowo juga akan terdampak itu gimana gak ngerti dia renceng bahwa kopinya renceng itu kopi Madura kalau ditanya ke kita misalnya antara hubungan dalam konteks ini Pak Jokowi dengan Bu Megas kalau Pak Prabowo kepentingannya ada semua mantan presiden nanti itu harus bisa tetap bersanding dan bisa bekerjasama karena kepentingan kepentingan Pak Prabowo adalah keberlanjutan dan konteks makna keberlanjutannya Pak Prabowo itu bukan cuma melanjutkan Pak Jokowi tapi juga melanjutkan Pak SBY tapi juga melanjutkan apa yang ditinggalkan Ibu Medawati orang sering bilang ini yang mustahil apa yang dipikirkan Pak Prabowo itu bagi masyarakat awam sering mustahil sama dengan orang bilang Pak Prabowo maju ketiga kali keempat kali ini kalah lagi mustahil tetapi yang beliau yakini seringkali terjadi dan Pak Prabowo pasti akan bekerja berusaha bagaimana para mantan presiden ini itu bisa duduk bersama untuk Indonesia yang lebih baik dan itu pasti dikerjakan oleh Pak Prabowo Anda bayangkan loh tokoh-tokoh yang tadinya setiap hari jelek-jelekin Pak Prabowo kemudian dirangkul Pak Prabowo semuanya ngumpul bersama Pak Prabowo itu bisa terjadi tapi kan satu rekod jeliasi Bang tapi satu lagi kan sama aja kita naruh di akurium arwana sama ikan cupang yang punya akurium pun dikigit analogi ke siapa tapi itu tadi jangan terlalu sering diulang mensatu rencengkan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu gak pas lah Pak Prabowo ini kan entitas yang berbeda Pak Jokowi itu ideologi CPDI itu harus begitu saya rasa Pak Prabowo juga lama-lama gerak juga Pak Prabowo ingin membuktikan dia satu entitas benar-benar dia gak ada ngomong nanti Pak Jokowi kira-kira itu satu bangunan yang sama atau dua produk yang berbeda yang tidak saling berhubungan dalam proses negosiasi politik diantara Jokowi dan Prabowo gitu maksudnya kan Bang iya kalau menurut Bang Jiko ini barang terpisah ketika Pak Prabowo ingin melakukan komunikasi politik dengan Bumega saya rasa Pak Prabowo itu akan menentukan dirinya sendiri gak harus minta-minta gini Pak Prabowo dan Pak Jokowi pun saya beri keyakinan hal yang sama mereka paham porsinya masing-masing porsinya masing-masing Anda coba perhatikan dialog sederhana antara Pak Prabowo dengan Pak Prabowo dengan Pak SBY Pak Prabowo bilang beliau senior saya saya akan tetap hormat apa kata Pak SBY tidak beliau mantan bos saya tapi kemudian Pak SBY bilang sekarang Anda bos saya ini pemimpin dan saya yakin Pak Prabowo Pak Jokowi Pak SBY Pak Bumega itu akan paham juga posisi-posisi Pak Menhani ingin bilang begini bahwa Pak Prabowo itu adalah seorang tentara dan prajurit tahu kapan harus berbaris dan kapan harus memimpin hari ini memang tegak lurus kepada Pak Jokowi per tanggal 20 Oktober Pak Prabowo ingin mengatakan saya lah presiden yang lain berbaris di belakang saya tapi yang penting saya tuh penasaran aja sih tadi bicara soal rekonsiliasi nah sejauh mana sih sebenarnya tadi kan sudah disampaikan sama Pak Menhani semuanya sudah diproses proses perjalanan terus sejauh mana prosesnya nih antara Prabowo Subianto berusaha rekonsiliasasi rekonsial rekonsiliasi agar keras apa ini nih Menteri Agama nih jadi liput saya betul dan saya tambahkan bu dengan siapa rekonsiliasinya Bumega ini gini Pak Prabowo dan Bumega dan apakah pernyataan Mas Sasto yang kencang sekali ke Pak Jokowi itu akan menghambat rekonsiliasi dan menghambat pertemuan dalam suasana kerayatan dan gini tidak ada rekonsiliasi antara Bumega waktu itu dengan Pak Prabowo karena memang tidak pernah ada konflik kan biasa saja kan Pak Bumega Wati pernah bersanding dengan Pak Prabowo kemudian tidak bersanding berhadapan secara politik itu hal yang biasa kemudian ketemu lagi itu hal yang biasa saja dalam politik Indonesia jadi kita harus melihat menurut Anda menurut Bumega tidak biasa juga dan menurut saya dalam konteks Pak Prabowo berulang kali misalnya ngobrol dengan kita Bumega Wati itu orang yang luar biasa dalam konteks memegang komitmen beliau dan itu harus dihormati Pak Bumega Wati itu yang dikagumi dari Bumega Wati bagi Pak Prabowo itu adalah biokomit ketika beliau pegang satu ini satu keyakinan dan saya kami yakin dalam konteks ini Pak Bumega Wati juga melihat hal yang sama ke Pak Prabowo makanya beliau ini ketika bertarung ketika waktu selesai bertanding mereka pasti akan bisa ketemu karena ini udah kayak adik kakak ini gak kayak Pak SBI sama Bumega gak kayak gitu ya saya gak tau kalau Pak SBI dan Bumega saya berkeyakinan pasti akan ketemu bahkan sudah sudah ada pembicaraan pendahuluan antara Bang Dasko dengan Mbak Puan mereka sudah bicara dan diskusi dan insya Allah kalau gak lebaran atau udah lebaran gak akan bertemu momentum silaturahminya nanti ya memang gak ada konflik antara Bumega dan Pak Prabowo ini gak ada ah itu jauh-jauh selain saya jendak maka jendak langsung gak ada masih di Ralfat Kabinet Bayangan ini kayaknya tadi disela-sela jedah sangat-angat sekali pembicaranya ya ya karena Bang Daniel udah nyinggung-nyinggung CV-CV ini jadi makanya agak hangat tadi soalnya saya lihat-lihat ini malah presiden karena wakil presiden saya sibuk ngetik saya intip revisi CV jangan gak mau disikirim juga lupa iya direktur total politiknya belum dimasukin itu yang paling terbaru tapi kalau ngomongin rekonsiliasi yang baru-baru ini juga ada pernyataan dari Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang sempat senyum lebar katanya ya saat ditanya soal kemungkinan rekonsiliasi antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto Pasca Pilpres 2024 karena di saat yang sama Ketua Harian Partai Gerindra Suf Midasko juga bilang kalau dirinya nih intens loh berkomunikasi dengan Puan Maharani Ketua DPP PDI Perjuangan kayak yang tadi dibilang sama Menteri Pertahanan kita ya kira-kira apa nih arti dari senyumannya Mbak Puan Insya Allah Insya Allah Nah tuh kan udah bersanding sebelah-sebelahan Mbak Puan juga kembali memberikan kode keras soal rencana rekonsiliasi antara PDI Perjuangan dengan Kubu Prabowo Subianto kita lihat tuh selfie bareng ini selfie ala-ala Genzin ya kan pada 30 Maret lalu Mbak Puan menghadiri acara buka bersama di rumah Ketua TKN Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumingraka Rosan Ruslani dimana kehadiran Puan ini juga dibaca sebagai hal yang wajar kalau kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dirinya menilai bahwa komunikasi antara partai politik pas siapa milu itu tuh hal yang wajib dijalin supaya proses demokrasinya bisa berjalan baik dan juga matang atau kaya tadi katanya Bang Ciko ya lagi sibuk cari tempat masing-masing saya gak tahu silahkan nanti interpretasikan kita denger dulu pernyataan ya saya baru dapat dari kamu tuh ada pertemuan dari apa antara Mbak Puan sama Pak Rosan ya saya gak tahu apa terjadi apa tidak dan kalaupun misalnya terjadi kan gak apa-apa bagus-bagus saja ini di bulan Ramadan makin banyak selaturahim apalagi sambil buka puasa bersama itu kan tambah pahala sama yang nraktir buka puasa bersamanya gak tahu ya berpengaruh besar atau tidak tapi yang pasti kian mesranya antara Puan Maharani dengan Kubu Prabowo Subianto ini juga dikatakan atau dinilai kian menggoyang rencana bergulirnya hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan di pemilu 2024 Puan yang juga menjabat sebagai Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan menyebut jika proses hak angket bisa terus bergulir andai mendapat dukungan politik dari setiap fraksi di DPR dengan melihat keuntungan bagi masyarakat secara luas bukan semata hanya untuk memenuhi keinginan politik saja teruksi terhadap anggota PDIP di fraksi soal hak angket kalau dari Mbak Puan instruksinya seperti apa Mbak tadi gak ada instruksi gak ada tuh gak ada jadi yang ada itu tadi selfie-nya yang pasti ada lu panggil ibu apa Mbak Puan kalau Mbak Puan saya ibu Puan kan ketua DPR oh ya siap salah lagi saya jadi apa judulnya nih bujuk rayu Prabowo goda PDIP nah menurut Anda juga ada begini-begini ada ayat di Al-Quran ada ayat di Al-Quran yang saya kira relevan Al-Ma'idah ayat 2 oh bukan Al-Ma'idah 51 Cikgu Hakim agak teromba soal itu 2017 bukan 51 ya ini soal Ta'awanu Ta'awanu alal birri wa taqwa jadi ini soal bagaimana kerjasama dalam kebaikan dan jangan pernah bekerjasama dalam keburukan dan permusuhan nah ini yang terjadi nih dalam judul Rizky Yuskut hari ini bagaimana Gerinra dan PDP soal kemungkinan berkomunikasi berkoalisi itu bagus ini soal Ta'awanu kerjasama dalam hal-hal kebaikan supaya tak ada huru-hara tak ada resistensi dan tak ada perlawanan politik kita secara umum begitu ini adalah berkah Romadon yang harus kita syukuri karena Pilpres beberapa bulan yang lalu efik residunya sampai saat ini belum selesai Romadon inilah yang akan membasuh segala-galanya Prabowo begitu aktif Sapari dan Roadshow ke sejumlah elit-elit partai ingin merangkul segala-galanya meski pada saat yang bersamaan secara alamiah ketika Pak Prabowo mencoba untuk merangkul pihak-pihak yang kalah secara politik partai-partai pengungsuhnya pasti tak happy perahu makin besar ini barang jatah menteri bisa berkurang konsesi-konsesi kabinet sejak awal bisa goyang ini dong gak happy oh enggak kalau Gerindra pemenang merem aja 20 juga dapat tapi partai yang lain belum tentu apalagi cita-cita Gerindra ini udah tercapai kan betul presiden sudah menteri bisa diambil semua juga bisa nah menteri-menteri yang lain dari partai pengusung di koalisinya 02 tentu tidak happy dengan adanya upaya untuk merangkul pihak-pihak yang lain ini perahunya sudah tambun pak rentan karam juga ini barang ini sebenarnya sedang dipikirkan betul bagaimana membentuk satu postur kabinet langsing bisa kerja cepat tapi bisa merangkul sama kalangan maka dipilihlah bagaimana kira-kira orang yang dinilai punya kapasitas punya kompetensi dan punya iman yang sejalan dengan pak Prabu Subianto ini perahunya pak Jokowi hampir 90% tambun tapi jalan aja ini sampai 5 tahun kapan ini sekarang perahunya pak Jokowi kalau pak Jokowi kan berkuasa sudah 10 tahun pak pak Prabu baru mau berkuasa ini untuk 5 tahun yang sama sayangkan datang jadi yang nitip proposal dan CV banyak ini jangankan yang menang yang kalah pun banyak pak kalau yang menang nitip CV minta jatah menteri wajar Golkar sudah nyebut 5 kalau mau jujur yang utama paling minta 10 tapi ini kan proposal todongan yang paling terbuka kemudian PAN kemudian Demokrasi saya kira juga minta jatah yang sama tapi di luar itu partai-partai yang lain jangan-jangan bikin kerusuhan bikin huru hara di luar juga bagian dari menitip proposal untuk masuk ke dalam itu pak kan itu berarti belum tentu marah betul ya betul kalau masasat itu marahnya betul atau proposal itu sebenarnya politik politik saring merangkul itu memang ada cipta kondisinya jangan-jangan memang gerakan-gerakan politik yang dibuat itu hanya untuk bergen untuk menjadi bagian kualitas di dalamnya inilah yang saya kira memang bahwa saya tidak terlampau yakin ke depan itu ada partai politik yang iman politiknya 100% mau jadi oposisi mama ini masuk gak nanti kalau menulis statement statementnya goyang gak kayak dulu goyang mama ini goyang tapi gak membaca statementnya mama yang mana nih mama budi Pak menteri agama membaca statementnya Pak Hasto tadi yang agak keras yang keras kali ke Pak Jokowi yang gak tau apakah keras juga ke Pak Prabu tapi kita ulang-ulang Pak Jokowi Pak Jokowi ini kan exiting presiden apakah ini juga bisa ini bagian dari meningkatkan bargain atau betul-betul memang mau ada front yang cukup panjang sehingga bisa mengganggu skema negosiasi Pak Prabu BDIP ini BDIP ini sejak awal bersayap Pak keras ke Jokowi dan Gibran tapi tidak kepada Prabu itu dua hal yang berbeda jadi kalau kita melihat kecendungan Pasca Pilpres ini sekarang memang ada kecendungan sudah mulai ingin membentur-benturkan antara Jokowi dengan Pak Prabu kapan ini bulan madunya berakhir kan karena yang dianggap mengorkestrasi karena yang dianggap mengorkestrasi Pilpres 2024 adalah Pak Jokowi Bansos yang dituju Pak Jokowi iya kan mobilisasi aparatus kekuasaan yang dituju adalah Pak Presiden jadi orang saat ini sedang menilai setelah Pilpres selesai tinggal nunggu kira-kira kapan bulan madu ini berakhir antara Pak Jokowi dan Pak Prabu makanya Bang Kiko ini ngomong Jokowi dengan Pak Prabu bukan satu renceng ini jauh renceng sama awal lubang sumur jauh kali gak bisa dikait-kaitkan udah beda mas tapi kan satu renceng sama Pak Prabu ada Mas Gibr itu kan satu renceng Prabu kalau sudah jadi Presiden tapi lebih renceng Daniel ini kan ini satu renceng karena kepentingan politiknya sama kalau Pak Daniel bukan satu renceng satu saset iya kan ini satu renceng karena kepentingan politiknya sama minimal sampai tanggal 20 tapi per tanggal 20 saya gak terlampau yakin renceng itu rencengnya Bito Berserakan dimana-mana Pak termasuk renceng di beranan Prabu kan ini sudah mulai kau jangan pura-pura tak tahu Pak Presiden dan Wakil Pak Presiden termasuk kau juga kan sudah mulai berkira kan sudah mulai muncul ini isu-isu ini momen-momen penting Prabu yang hanya diundang oleh partai-partai pengusungnya buka bersama dengan Pak Prabu demokrat dengan Pak Prabu sebagai Presiden terpilih orang gak nanya Wakil Presiden terpilih kemana? enggak enggak diajak kemudian ada salaman bahasa Madura apa itu? nah pokoknya enggak diajak lah intinya Wakil Presidennya kemudian Pak Prabu Subianto diundang Presiden Cina sebagai Presiden terpilih ini kan juga orang bertanya-tanya dan itu yang secara itu itu kan setelah setelah diomong-omong di banyak medsor kalau tak ada omong-omong di banyak medsor enggak ada rilis-rilis itu ini kan untuk mengamputasi supaya tak ada adu domba bahwa ini ada kesan Pak Prabu dan Pak Jokowi ini adalah sekufu sampai 5 tahun yang akan datang tapi Bang Giko enggak begitu ceritanya ini sebentar lagi kok pertanggal 20 Oktober satu renceng ini udah tak renceng-renceng lagi kalau Bang Daniel ini kayak Indomie ini sama mecirnya ini sama Pak Prabu kalau saya sebagai kalau saya sebagai Menteri Agama kepentingannya cuma satu kita awanuala lebih rewat takaudi itu aja siapapun yang jadi Menteri siapapun yang terpilih yang penting kerjasama dalam kebaikan itu adalah yang utama itu aja Pak gini galaknya Pak Hasto akan merusak negosiasi bagi saya enggak sih enggak sih karena ini jalan masing-masing aja ini udah jalan masing-masing itu yang saya sebutkan dua arah yang berbeda karena bagi Pak Hasto sepertinya Pak Jokowi dan Pak Prabu itu dua hal yang berbeda jadi sekalipun PDP selalu mengatakan masalah utama mereka dengan Pak Jokowi Gerindra enggak merasa terganggu kecuali Gerindra yang diganggu kecuali Pak Prabu yang diganggu muncullah Bang Dahnil ke permukaan kalau Pak Jokowi yang diganggu dalam tanda kutip ya diserang dikritik Gibran hampir tiap hari itu dibuli oleh Pak Hasto saya kira Gerindra dan yang lainnya tak ada itu yang merasa terganggu dan yang lain per hari ini pun ketika Gibran misalnya diserang secara terbuka partai-partai koalisinya enggak ada yang bela Pak Pan tak ada yang bela Demokrat tak ada yang bela Bolkar tak ada yang bela Bang Habib kemarin itu berbaik hati untuk membela karena tim hukum Bang Habib betul tapi partai yang lain dimana yang aktif kan tim hukum sekarang per hari ini kita tidak mendengar bahwa ketum-ketum partai elit-elit partai di luar Gerindra membela enggak diwawancarai mungkin kalau pun tak diwawancarai bikin rilis secara terbuka Pak Presiden sekarang kan pertarungan ini sudah bergeser dari ranah pemilu menjadi ranah MK jadi kalau saya mengikuti sidang-sidang MK setiap ada serangan kepada Pak Jokowi itu selalu tim hukum 02 Prabowo Gibran itu selalu membela Pak Jokowi tim hukum tim hukumnya membela dimana coba Anda buktikan jadi menurut saya bahwa ini kan ada bergeseran oh kalau gitu masih satu renceng Bang siapa? Pak Jokowi dan Pak Prabowo berarti menurut saya begini makanya kita kan harus jangan kita melihat orang itu selalu bermusuhan dengan pendekatan permusuhan kita harus melihat orang itu bahwa ini orang ini ada hati nurani tidak selalu selalu saling berbohong atau saling menipu nah saya melihat saya katakan sudah berapa kali saya katakan disini tipe Prabowo itu tidak bukan orang yang tidak menghormati menghargai apa jasa orang itu tipenya Prabowo itu seperti itu oleh karena itu saya tidak pernah melihat dia kalau ketemu Wiranto walaupun dia pernah dilakukan sesuatu oleh Wiranto selalu ketemu begini sama Luhut begini sama Agum sering sekali waktu kita masih DPR itu kalau ngopi-ngopi di Hotel Mulia selalu dia hormat begitu jadi kita kadang-kadang melihat Prabowo ini kita tidak mengenal bagaimana karakternya ini orang karakternya itu bisa menghargai dan tidak mudah melupakan jasa orang yang pernah membantu dia ini loh yang harus kita lihat jadi tidak semudah itu Prabowo akan meninggalkan Jokowi ya sudah wassalam gak ada ini pasti ada perjalanan saya sudah prediksi dari bulan April 2023 waktu itu oh kira-kira 2014 2023 di total politik saya jelaskan Anies mau belajar filsafat ya di di perspektif perspektif nah jadi ya kan di stories gak boleh kita lupa ini sama aja nah jadi saya tidak melihat bahwa orang seperti Prabowo itu kalau dia sudah nanti Jokowi tidak berkuasa lagi tanggal 20 Oktober seperti kata Pak Menteri Agama nanti udahlah Jokowi wassalam kita jalan sendiri enggak menurut saya ini akan berlanjut tapi proporsional oke ya artinya proporsinya seperti dikatakan tadi apakah sulit menyatukan mantan-mantan presiden ini kecuali mungkin Ibu Mega ya karena itu ada problem lain kalau ada SBY kan Ibu Mega gak mau problem apa bukan dengan Prabowo bukan dengan Pak SBY misalnya begini bagaimana caranya posisi apa yang akan diberikan posisi apa yang diberikan oleh Pak Prabowo terhadap mantan-mantan presiden ini apakah menjadi one team press misalnya oke itu one team press yang paling senior kemudian menjadi koordinator lalu menjadi anggota-anggota oke yang lain jadi anggota one team press misalnya nah itu kan rekonsiliasi yang luar biasa menurut saya oke bang gini bang apa namanya abang penjelasannya bagus banget tadi tapi nanti kita lanjutkan seperti Harmoko enggak bener-bener mau nanya serius bang kira-kira apa aja bang faktor-faktor yang bisa membuat Jokowi atau Jokowi lagi Prabowo dan PDI Perjuangan ini bisa rekonsiliasi menyatu dan apa juga yang bisa menjadi daya tolak bang serius nih pertanyaan bener yaudah kalau abang mintanya usai jeda boleh usai jeda aja udah tau masih di rapat kerja Kabinet Bayangan terakhir tadi ini jadi Menteri Perhubungan dulu nih ntar saya jelaskan oh tuh kan oh iya tadi saya tanya Pak Kepala Bin ya apa yang membuat faktor pendorong dan faktor penolak ini bisa di Kabinet ini Pak Kepala Bin bisa jelaskan banyak hal emang di kabinet yang lain gimana Pak kan harus silent habis ini jadi ketua esport ya jadi kalau saya melihat kalau tadi kita tidak setuju ya kalau kita bicara rekonsiliasi antara Ibu Mega dengan Prabowo karena memang betul tidak ada problem ya 2019 sama-sama makan nasi goreng ya kan di rumah Ibu Mega Ibu Mega jadi memang ini tidak ada problem historis dari orang dari keluarganya juga orang tuanya dulu tuh sampai sekarang menurut saya tidak ada problem antara Prabowo dengan Ibu Mega jadi apa yang mengrekonsiliasi dan kemudian perannya Mama Puan eh Mbak Puan ya perannya Mbak Puan juga cukup besar untuk bagaimana membangun merekatkan ini antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega jadi saya kira ini clear lah kalau Ibu Mega dengan Prabowo gak ada masalah tetapi kan saya tahu betul Ibu Mega pertama misalnya dengan Pak SBY satu lagi dengan Amin Rais itu di depan saya kok ngomongnya Ibu kemudian satu lagi dengan Pak Jokowi sekarang itu sulit untuk kita bicara bagaimana rekonsiliasi apalagi Ibu benar atau enggak kita gak tahu misalnya diminta serahkan ketua umum kepada Pak Jokowi makin gak mungkin saya gak tahu tapi kalau saya gak yakin dan kemudian Ibu Mega pun gak mungkin bang emang bukan satu renceng lagi-lagi Jokowi dan Prabowo ini bukan satu renceng ini abang nah begini kan kita nih tadi kan bicara politik saya tidak yakin bahwa Prabowo kalau mau ketemu Ibu Mega tidak bicara dulu dengan Pak Jokowi sebagai menhan kan itu loh benar gak kan pasti dia yang ngomong paling tidak kan saya mau melakukan pendekatan-pendekatan kan Pak Jokowi mengatakan saya ini adalah jembatan silahkan gunakan saya sebagai jembatan komunikasi diantara partai-partai politik dan kepentingan-kepentingan politik lainnya makanya mengapa Surai Palu ketemu Prabowo cepat sekali ya kan Prabowo mendatangi Nasdaq kan sebelumnya dua hari sebelumnya kan Pak Surai Palu ketemu sama Presiden Jokowi apa pembicaraannya pasti bagaimana rekonsiliasi antara Surai Palu dengan ini dengan Mas Prabowo nah Prabowo ini besar hati artinya apa dia saya yang datang deh oke memang dalam agama itu begitu kau sebagai pemenang menghormati menyayangi bukan menghormati kau sebagai pemenang menyayangi menyayangi yang kalah yang kalah menghormati yang menang oke itu pepatah itu harus kita pegang itu kita kasih pepatah ke perhubungan dulu perhubungan apa nih hubungannya gimana soal rekonsiliasi saya sepakat bahwa gak ada yang perlu direkonsiliasikan artinya memang ini kan ada kontestasi politik ya kan kontestasi pilpres di sebuah sistem demokrasi ya wajar-wajar aja suatu hal yang biasa tapi kan dari tadi saya walaupun mengamini apa tadi soal adab seorang Pak Prabowo ya kan sebagai orang yang kita jelas lah bebet-bebet bobotnya kan jelas gitu ya begitu juga Bu Mega gitu ya dan tokoh-tokoh bangsa lain ada yang gak jelas bos kalau kita bicara Pak Prabowo Bu Mega kan jelas sampai buyutnya kita tahu siapa bos ya kan sampai buyutnya kita tahu siapa jadi kalau ada sebagian pemimpin kan gak jelas juga buyutnya siapa nah ini jadi adabnya jelas oh pantesan karena bapaknya begitu karena yang buyutnya gitu kan gitu ya kalau ada juga yang gak jelas kan jadi gak bisa dirabah-rabah siapa yang gak jelas mengagetkan-ngagetkan gitu manuver-manuver itu silahkan nanti ditafsir nah ini satu hal tapi yang lupa dibahas disini yang lupa dibahas disini satu ya kalau pertama sebelum saya membahas ini saya cuma menyampaikan karena saya walaupun saya menteri perhubungan tapi saya kemarin mendukung Pak Ganjar jadi kita sekarang masih ada di MK nih jadi belum fix betul lah ya belum 100% betul lah bahwa Pak Prabowo ada presiden terpilih atau bahwa PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu legislatif ini harus diingat jadi tidak ada yang kalah disini Bang Zulfan jadi pada prinsipnya kalau kita melihat itu dengan asumsi nih asumsinya kan disini bahwa Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dan asumsinya satu lagi adalah PDI Perjuangan adalah partai terbesar ada asas kebutuhan juga disini ini bukan masalah adab-anak adab aja ini masalah satu tambah satu sama dengan dua ya kan dua tambah dua sama dengan empat ya kalau dikurang-kurang nanti kurang artinya punya kebutuhan masing-masing bagi seorang presiden terpilih tentunya pingin sekali dekat dengan partai yang legislatifnya paling banyak nah ini hal yang sebagai pendorong utama saya rasa ya kan tetapi selain itu juga pendorongnya adalah ya bagaimana tadi dua tokoh bangsa ini bisa sama-sama membangun bangsa ke depan tidak harus berada dalam satu koalisi bisa juga PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan atau kalau misalnya dalam MK ini ada terjadi Pak Ganjar yang menang Pak Prabowo di luar pemerintahan atau sebaliknya itu hal-hal yang wajar tapi bagaimana caranya sama-sama membangun bangsa ke depan itu aja jadi tadi pembahasannya lebih kepada soal ada soal ada ada apa konflik atau tidak tapi saya melihat dari kacamata politik aja bahwa ada presiden terpilih ada satu pemimpin partai dengan perolehan suara kursi terbanyak di DPR ini sangat dibutuhkan oke gimana sudah habis bahasan belum pertanyaannya apa memang ada kebutuhan juga oh iya kan memang faktanya Pak Prabowo tentu ingin pemerintahan beliau nanti itu stabil dan bisa mengakselerasi kebijakan Indonesia yang maju nah salah satunya adalah kekuatan di parlemen itu dibutuhkan nah oleh sebab itulah tidak bisa dinafikan memang Pak Prabowo harus menambah kekuatan di parlemen makanya itu secara praktis nah pertanyaannya kenapa secara normatif ini ya visinya Pak Prabowo mempersatukan Indonesia yang rekonsiliatif dan sebagainya itu visi utamanya Pak Prabowo nah gimana dengan nanti posisi Pak Jokowi yang lagi honeymoon dengan Pak Prabowo ini jadi penghalang untuk negosiasi belum lagi saya belum lagi Sekjen Hasto tadi yang begitu keras kepada bahkan Mas Gibran salah satu petitumnya di MK itu mendiskualifikasi Gibran loh gini loh itu tidak tidak kami tidak punya tidak melihat itu sebagai obstacle tidak masalah Gibran didiskualifikasi bukan bukan dalam konteks komunikasi politik Pak Prabowo sama sekali tidak pernah menutup diri dan membatasi komunikasi itu even misalnya ini bermusuhan dengan ini kemudian Pak Prabowo berteman dengan ini kemudian gak mau komunikasi dengan dua-duanya beliau komunikasi artinya Pak Prabowo bila perlu Pak Prabowo bisa menjadi jembatan terhadap mereka-mereka yang tidak saling suka masalah Pak Prabowo gak berempati sama Pak Jokowi yang lagi digempur habis-habisan begini loh Pak Prabowo tentu akan dalam posisi Pak Jokowi dalam posisi Ibu Megawati kepentingannya apa kepentingannya supaya kompak nih semuanya ketika Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Megawati Pak Prabowo tentu mengingin semua mantan pemimpin mantan presiden Indonesia itu bisa guyup bisa kompak bahkan dalam satu momentum Pak Prabowo sebut begini memang idealnya Indonesia itu mantan-mantan presidennya itu dapat tugas khusus dari negara misalnya Ibu Megawati sekarang mengurusi BRIN langkah Pak Jokowi udah benar begitu nah Pak Prabowo juga menginginkan misalnya Pak SBY misalnya nanti dapat tugas khusus apa kemudian Presiden Amerika begitu semuanya ada ada tugas-tugas khususus kita gak boleh menolak yang ideal tentunya tapi persoalannya kan ada yang praktikal yang harus diselesaikan kami punya kehatinan semuanya punya kearifannya masing-masing dan pada titik tertentu akan ketemu keseimbangan barunya apa alat menuju keseimbangan barunya selain memang misalnya sebutlah kalau kita ingin gunakan kalimat rekonsiliasi ya tentu tadi kita berikan tugas khusus kemudian kita tempatkan pada posisi yang memang proporsional untuk mereka itu bisa dilakukan Pak Kepala Bion ini kan ibaratnya yang ideal disebutkan oleh Pak Menhan tadi ini tapi ini kan ideal banget punya 11 orang Cristiano Ronaldo di lapangan ini kan ideal banget tapi kan gak semudah itu untuk mendudukan orang realisasinya nanti akan seperti apa apa jangan-jangan kayak kata Menteri Agama tadi penandanya ini tanggal 20 Oktober jadi kalau sekarang mungkin honeymoon dulu sama Pak Jokowi nanti baru tuh realisasinya saya mau jawab gini Pak Prabowo itu sering melakukan tugas-tugas mission of impossible itu loh saya punya keyakinan Pak Prabowo bisa melakukan ini semuanya contoh banyak hal ketika beliau bertugas bertugas panjang kemudian hari ini juga anda membayangkan ada gak rasionalisasikan orang anggap ketika Pak Prabowo kalah 2019 ini mati nih kartu Pak Prabowo karena sudah umur hidup kan bang anda ini cocok juga jadi ketua MPR ini kalau dilihat-lihatnya ada di teropongan legislatif coba silahkan pandangan dari kepala bin kalau terlihat di MK gimana kepala intel apa ini oh menteri agama gak ditanya ini sabar-sabar sabar nanti boleh jawabnya usai cedaya indah apabila kalau Diko menonton kabinet bayangan itu berarti Diko kalau Korea kita kembali Korea julpan Korea julpan persoalan rekonsiliasi atau antara Prabowo dengan Jokowi tinggal kita lihat pendekatannya Prabowo mega dong bang bukan Prabowo Jokowi kan tadi persoalan setelah 20 Oktober kan pertanyaannya itu jangan lupa Pak Wapres itulah menghayal juga jadi kita kalau pendekatan kita menggunakan pendekatan politik itu rasanya seperti itu bahwa Pak Prabowo nanti akan meninggalkan Jokowi nggak mungkin tapi kalau pendekatan pendekatan nurani kita kan juga manusia ini bukan besi terlalu keras terus kalau besi itu gampang pisah dia kan ada hati juga makanya kita mengenal gak Prabowo ini gitu Ciko agak kurang kalau kita ini mengenal yang namanya Prabowo saya kan kenal dia juga cerita-cerita lagi gak enak ya saya kan dulu kerja di Indokonsul oh tempat-tempat Cung ya ya kan ada Heng Tombokan disitu ada beberapa ekonom UI disitu ada Pak Hartani yang punya Korindo itu ya kan kita sering kumpul dulu kita intens waktu itu karena Indokonsul mendapatkan bukan proyek dari Pak Rudini sebagai mendagri untuk melakukan riset nanti dulu nanti dulu nanti dulu ini sejarah untuk melakukan riset untuk otonomi daerah tingkat 2 kita tahu betul saya banyak cerita dari orang-orang dekat Pak Coop ya tentang bagaimana Prabowo karena pasti isu itu diceritakan ya dari persoalan taman mini segala macam jadi orang itu ada respek kepada orang itu bukan hanya sekedar kepentingan oke tulus ya bang ada ketulusan nah ini yang harus kita lihat oke dia pasti akan hati-hati memang kalau secara politik kita bilang ya udahlah Prabowo setelah tanggal 2 pasti Jokowi itu dianggap gak ada-ada kalau menteri agama ini kan hati agak kurang nih Bukan dia kan pengamat politik kan bukan pengamat agama dia dia menteri agama tapi pengamat politik saya pengamat politik tapi menteri agama langsung ke menteri agama dulu kalau saya begini ini kapasitasnya sebagai menteri agama tentu saya tidak mau menjawab ini dengan ayat tapi hal-hal yang sifatnya logis transasional politik Pak Prabowo ini kan politik tangawanu itu tadi politik tolong menolong Al-Ma'idah berapa tadi? Al-Ma'idah ayat 2 kan gak perlu saya ulang jadi diskusi kita hari ini kesimpulannya politik Pak Prabowo adalah politik tangawanu politik tolong menolong demi kebaikan kenapa? Pak Prabowo secara psikologi politik gak ada persoalan dengan Megawati Soekarno Putri dengan Pak SB tidak ada persoalan secara psikologi politik dengan Pak Jokowi tidak ada persoalan secara politik justru yang menjadi bridging sebenarnya mempertemukan mantan-mantan presiden yang selama ini deadlock dalam konteks politik itu Pak Prabowo di masa yang akan datang dan itu yang sedang diusahakan nah kan yang menjadi pertanyaan adalah kalau Pak Jokowi dikritik terus sama Bang Kiko Pak Hasto dan PDIP apakah kemudian Pak Prabowo ini akan membela atau tidak itu urusan teknis apakah ketika misalnya SB dan Mbak Megawati juga dikritik oleh yang lain apakah Pak Prabowo ikut intervensi atau tidak itu urusan teknis yang ini saya katakan adalah kepentingan Pak Prabowo ini adalah bagaimana jarak psikologis yang selama ini menjadi tembok tebal yang tidak bisa mempertemukan mantan-mantan presiden itu bisa dirangkul Pak Prabowo Zubianto ini yang sepertinya sedang diuji betul oleh karena itu bagi saya ini bagus sebenarnya ini satu momentum yang bisa menjadi trigger bahwa mantan-mantan presiden nanti ini bisa dalam satu barisan dan mendapatkan satu postur dimana pemerintah yang akan datang ini mendapatkan posisi yang masih itu saya kan akan terjadi dan itu yang terus akan dikerjakan kan kan itu ini kan gak mungkin mudarannya terlalu besar nih karena ini Ronaldo semua nih yang main nah itu dia masalahnya nah problemnya adalah kan begini bahwa Pak Prabowo akan baik dengan Pak Jokowi tidak ada yang bisa membanta dengan Megawati iya tak ada yang bisa membanta dengan PSB tidak ada yang bisa membanta tapi yang menjadi persoalan apa adalah kan yang selama ini orang mengaitkan bahwa seakan-akan Pak Prabowo ini berada di bawah kontrol intervensi dari Pak Jokowi hayah aku yakin gak mungkin ketika Prabowo dilantik jadi presiden tak ada satupun yang bisa mengontrol dan perintah-perintah Pak Prabowo Subianto bahwa hubungan baiknya dengan Pak Jokowi tetap ada ya bahwa Pak Prabowo hubungan baiknya dengan dua mantan presiden sebelumnya Megawati dan SP ya tapi jangan ada kesan bahwa Pak Prabowo itu bisa diatur-atur dan diperintah-perintah apalagi didikti oleh yang lain Bang dalam nego-nego ini loh kan Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini dianggap satu kesatuan keberlanjutan bahkan di Tiongkok kemarin bilang saya ini basis fundamental saya adalah hubungan Pak Presidensi dengan Presiden Jokowi artinya ini kan menjadi satu tubuh gitu loh Bang ya ketika satu tubuh bagian tubuh Anda disakiti gitu ditusuk atau disetrum masa tubuh bagian tubuh yang lain ini bisa berangkul-rangkulan dan apa bercinta gitu kan agak canggih juga analogi ini kan langsung lagi negosiasi ini loh melebar ya begini memang semua hal tadi yang bisa membantah bahwa Pak Prabowo dalam banyak hal ingin melanjutkan semua batu-bata yang sudah menjadi legasi politiknya Pak Jokvik dan Pem tapi dalam politik kan orang tahu PDIP itu gak ada masalah dengan Prabowo masalahnya dengan Pak Jokowi apakah Pak Prabowo harus melindungi Pak Jokowi dari kritikannya Bang Kiko dan kawan-kawan ketika dia butuh suara di parlemen untuk mengiakan proyek dari China artinya apa artinya apa bahwa begini artinya apa kan itu yang lebih penting ke depannya yang dilihat oleh saya sebagai menteri agama ini urusan Pak Jokowi bukan lagi urusan personal tapi untuk urusan umat dan bangsa jadi yang dipertaruhkan entah di China dan di negara-negara yang lain selama itu menjadi satu legasi yang baik dilanjutkan oleh Pak Prabowo yang menjadi fondasinya Pak Jokowi akan dilanjutkan kan itu yang saya kira dua hal yang berbeda Pak Prabowo itu tidak pernah mau terjebak pada konteks apa namanya perasaan pribadi itu yang gak pernah ingin Pak Prabowo tarik dalam konteks mengurusi bangsa dan negara nah oleh sebab itulah saya berkeyakinan nanti Pak Prabowo kemudian Ibu Megawati kemudian Pak Jokowi Pak SBI itu bisa bareng-bareng kerja tapi dengan tadi dengan hal yang dengan proporsionalitas yang tepat nah itulah fungsi-fungsi yang ingin didorong oleh Pak Prabowo supaya kemudian keguyuban tadi menggunakan islah ta'awanu itu akan hadir makanya kan politik Pak Prabowo itu kan politik ta'awun tolong menolong politik gotong royong dan karakter itu yang selalu dibawa oleh Pak Prabowo kasih ayat dulu satu ya itu ta'awanu alal birri wa taqwa walata'awanu alal ismi wa udwan kayaknya kita titip proposal juga kalau ini masuk dulu kasih dulu masuk kita tutup nih tutup untuk penutup cerita fir'on dulu satu cerita fir'on nah cerita fir'on ini kan tadi kita sudah cerita ya kan fir'on itu kan semua anak laki-laki yang lahir kan dibunuh ya kan kemudian dia memelihara Nabi Musa Musa ini satu hari masih bayi menarik jenggotnya fir'on fir'on marah mau dibunuh anak ini istrinya datang dia bilang jangan ini kan anak kecil anak kecil jadi sudah kau taruh aja disitu batu bara dimakan gak sama dia kebetulan dia ambil sama Nabi Musa ini dimakan batu bara batu bara batu bara kan lagi rapnya juga kan batu bara yang kalorinya kalau dibelai tambahnya apa barah api jadi dimakan tambah mentang-mentang anak kecil nah disitulah salah satu sebabnya bahwa Nabi Musa ini tidak lancar berbicara pesannya pesan moralnya pesannya adalah selalulah ada pendamping ya yang bisa menjelaskan hal-hal yang tidak bisa Anda jelaskan makanya Nabi Musa ini lahirkanlah adanya Harun Nabi Harun itu penting nah jadi kita tidak boleh jalan sendiri Pak Prabowo jadi presiden tidak boleh jalan sendiri harus ada pendamping pendampingnya siapa? yang utama yang selama ini mendampingnya dia sebagai jurubicara di Kemenha masuk itu barang makin kegeser kita kalau tadi mungkin ya kita masih jadi perdebatan ya antara yang imajinatif imajinasi itu obrolan-obrolan antara Hasto Kristianto yang disampaikan tadi ya soal menteri-menteri powerful itu yang menyampaikan pengen merebut PDIP tapi kayaknya kalau yang tadi bukan imajinatif ya kedekatan antara Daniel Azhar bersama dengan promosu Sampai ketemu lagi di rapat selamat menikmati selamat menikmati